Oke kawan-kawan ini di sebelah kiri saya atau di depan ini Ini adalah bus khusus city tour untuk kota Madinah Jadi ini di sewa ya kawan-kawan Enak juga sih Cuman sampai saat ini saya belum mencoba city tour menggunakan bus khusus ini ya Jadi bagian atasnya itu gak ada atapnya jadi bebas melihat alam sekitar gitu kawan-kawan Selamat berjumpa kembali kawan-kawan Bersama saya di channel ini Channel MNR Kanada Setiap perkarakan yang menyaksikan pemandangan di depan kamera ini pasti sudah tahu Di mana tempat saya saat ini Yaitu di Masjidin Nabawi Masjid baginda Nabi SAW Yang mana Masjid ini merupakan masjid yang diurutkan di urutan kedua Dari sisi kemuliaan dan kelipatan pahala yang dijanjikan bagi setiap kaum muslimin Yang melaksanakan ibadah di dalamnya Yaitu Setiap satu kebajikan Terutama salat Yang dilakukan di dalam masjid ini Maka kelipatannya mencapai seribu Salatun Salatun Fee masjid Hada Afdalu Min alfi salat Fee ma siwah Illa Masjid Al-Haram Atau Kama Kala Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mengurutkannya Pertama Masjid Al-Haram Seratus ribu kali lipat per satu kebajikan Kemudian masjid ini Masjid Nabawi Lalu kemudian urutan yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa Sejumlah lima ratus kebajikan Per satu kebaikan Inilah Kawan-kawan Saya sengaja Menayangkan Meliput Suasana Adam Suasana Mesra Suasana Syahdu Suasana Bahagia Tentram Di dalam Masjid Nabawi ini Inilah Kondisinya Kawan-kawan Masya Allah Tabarakallah Jadi untuk Sementara ini Masih diadakan Sekat Jadi Kemuslimin Melaksanakan Salat Sobnya harus Berjarak Ini ada Tempelan-tempelan Di karpet Kawan-kawan Masya Allah Oke Saya terus Mobile ya Untuk menayangkan Setiap inci Masjid Nabawi ini Dan saya juga ingin Menayangkan Bagian luar Terutama di Bagian depan Masjid Nabawi ini Kita Liput Bagaimana Perubahannya Terutama Perhotelan Hotel-hotel Bintang 5 Yang dulu Diposisikan Sangat dekat Dengan Masjid Nabawi Pelakangan Sepertinya Ada perubahan Nanti Kita lihat Bagaimana Kita Liput Ikuti terus Tayangan ini Rekan-rekan sekalian Dan mudah-mudahan Tayangan ini Merupakan Tayangan Barakah Merupakan Tayangan yang Memiliki Nafas Informatif Ya Minimal Bisa Menentramkan Menghibur Perasaan Rekan-rekan sekalian Terutama Para subscriber Dan Setiap Teman-teman Yang Menyaksikan Tayangan Ini Nah ini Di depan ini Adalah Salah satu Pintu utama Yang paling sering Dilewati oleh Para jemaah Terutama Jemaah Indonesia Dulu Ya Sebelum Corona Karena Penginapan Para jemaah Memang Sangat Banyak Posisinya Di depan Masjid Nabawi Ini Oke Kawan-kawan Kita akan Segera keluar Sejenak Untuk Meliput Situasi Perubahan Di depan Masjid Masjid Nabawi Ini Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Allahumma Wufirli Zunubi Waftahli Abwa Bafadlik Allahumma A'simni Minas Shaitan Ar-Rajib Allahumma Inni A'udhu Bika Min Iblish Wajnud Baik Kawan-kawan Kita lanjut Saya sudah Berada Di Depan Halaman Masjid Nabawi Nah Kita sudah Bisa Menyaksikan Di depan Kamera ini Bagi para Juma'ah Umrah Ataupun Juma'ah Haji Lokasi ini Pasti sudah Kebayang Bahwasannya Di sini Kemarin Ada Jam Gadang Ini Posisinya Persis Di depan Pintu Utama Malik Fahad Kalau tidak Salah Di depan Ini Nah Ini Kita semua Mengenal Hotel ini Hotel Hilton Nah Persis Di tengah Ini Ya Kawan-kawan Dulu Di sini Ada Jam Gadang Nah Saat ini Sudah Tidak Ada Lagi Ini Satu Poin Ya Perubahan Yang Kita Temukan Di depan Masjidin Nabawi Ini Kita Terus Jalan Mobile Baik Baik Sekalian Allahumma Sulla Ala Sayyidina Muhammad Waala Al-Ausim Muhammad Nak persis Di sini Dulu Kawan-kawan Tempat Jam Gadang Itu Sekarang Sudah Tidak Ada Lagi Nah Ini Di depan Kamera Inilah Kawan-kawan Posisi Perubahannya Ya Sampai Detik ini Saya Belum Tahu Apa Yang Akan Dibangun Di Lokasi Ini Sampai Saat Ini Karena Papan Keterangannya Di sini Sama Sekali Tidak Ada Ini Hotel Hilton Oke Kawan-kawan Ini Di Sebelah Kiri Saya Atau Di Depan Ini Ini Adalah Bus Khusus Setitur Untuk Kota Madinah Jadi Ini Di Sewa Kawan-kawan Enak Juga Sih Cuman Sampai Saat Ini Saya Belum Mencoba City Tour Menggunakan Bus Khusus Ini Jadi Bagian Atasnya Itu Tidak Ada Atap Jadi Bebas Melihat Alam Sekitar Gitu Kawan-kawan Sambah Keren Ternyata Di sini Mangkalnya Sekarang Dan Loket Dan Kertisnya Di sini Masya Allah Di lokasi Inilah Di hotel-hotel Yang kita Lihat Di depan Kamera Ini Disinilah Penginapan Para jemaah Umrah Indonesia Masya Allah Kita daakan Mudah-mudahan Jemaah Segera Datang Kembali Menikmati Suasana Seperti semula Yang Sejahtera Yang Aman Sentosa Di Tanah Suci Kota Madinah Ini Saya Segera 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 Datang Ketempat Tempat Yang Selalu Kita Rindukan Tanah Sucuk Kota Madinah Masjid Nabawi Yang Tentu Fokus Utama Kita Poin Utama Kita Ke Sini Adalah Men Menziarahi Baginda Nabi Sallallahu Alayhi Wa Alihi Wa Sahbihi Wassalam Tasri Man Kathira InsyaAllah Kebarakallah Oke Kawan-kawan Kita Kembali Masuk Ke Pelataran Masjid Nabawi Ada Sedikit Perbedaan Pola Untuk Masuk Ke Dalam Masjid Nabawi Dan Masjid Al-Haram Di Mekah Jadi Disini Lebih Longgar Lebih Enak Karena Kalau Di Mekah Kita Harus Punya Tasri Tasri Itu Ijin Untuk Masuk Ke Masjid Al-Haram Menggunakan Aplikasi Yang Namanya Tamorna Ada Pun Disini Di Masjid Nabawi Ini Kawan-kawan Kita Cukup Menayangkan Menunjukkan Tawakalna Kita Saja Itu Sudah Cukup Tanpa Kita Harus Membuat Tasri Dari Aplikasi Tamorna Jadi Lebih Enak Lebih Mudah Urusannya Ketimbang Di Masjid Al-Haram Di Makkah Hanya Saja Kalau Kita Ingin Melakukan Salat Atau Ziarah Keraudah Atau Ziarah Ke Baginda Rasulullah Sallallahu 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 Nah Itu Kita Harus Punya Tasrih Jadi Tidak Gampang Juga Kalau Kita Mau Salat Di Rautah Ziarah Ke Baginda Rasulullah Itu Tidak Tidak Mudah Karena Kita Harus Punya Tasrih Terlebih Dahulu Bijin Masuk Masya'Allah Indahnya Masya'Allah Zabarak Allah Subhanallah Oke Kita Masuk Kembali Ke Dalam Masjid Untuk Bersiap-siap Mengikuti Pelaksanaan Salat Isya'Allah Baik Kawan-kawan Untuk Tayangan Ini Saya Closing Sampai Disini Dan Isya'Allah Kita Akan Berjumpa Bersua Kembali Di Tayangan Keberikutnya Dan Jangan Lupa Didukung Terus Channel Ini Dengan Doa Dengan Cara Di Like Di Comment Di Share Dan Di Subscribe Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Manah Tidak Tidak